Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tidak hanya tangani pelanggaran netralitas, Badan Pengawas Pemilu Kapupaten Lebong segera rekomendasikan ke KPU terkait dugaan pelanggaran alat peragak kampanye atau APK yang dilaporkan masyarakat. Pihak bawaslu mengklaim telah terima laporan pelanggaran APK dan segera ditelusuri. Pasca dilaporkan pihak bawaslu memastikan segera menelusuri APK-APK yang terbukti melanggar aturan untuk direkomendasikan ke KPU agar ditindak lanjuti. Komisioner bawaslu Lebong Asep Febrian Utama menyatakan, Pemantauan dan pemeriksaan APK yang tersebar berupa ukuran APK, isi konten APK dan pemasangan APK di luar ketentuan KPU atau melanggar zona hijau kampanye. APK-APK yang terbukti melanggar aturan dipastikan akan diteruskan ke KPU agar meminta pihak berwajib dalam hal ini saat Pol PP untuk dilakukan penertiban. Sudah ada laporan, sudah ada laporan. Nah ini lagi proses kami kaji dan ketika memang terpenuhi misalnya ada yang tidak sesuai kita akan direkomkan ke KPU. Perlu diketahui sejumlah lokasi yang dilarang memasang APK dan berkampanye seperti tempat ibadah, rumah sakit, atau layanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat pemakaman umum, hingga kawasan lainnya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Atri Parasetio, TVRI Bungkul melaporkan.